Tapi ada juga orang yang percaya kepada Allah, dia sholat, dia belajar agama, tapi sombong. Di antara cirinya adalah tidak mau diberikan masukan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Rasulullah s.a.w. bersabda, لا يدقل الجنة من كان في قلبه مِسْكَلُ دَرَوْتِن مِنْ كِبْرِ Tidak akan masuk syurga. لا يدقل الجنة من كان. Barang siapa? Seseorang yang di hatinya في قلبه مِسْكَلُ دَرَوْتِن مِنْ كِبْرِ Ada kesombongan, terdapat ketakaburan, walaupun kecil sebesar biji sawi. Lalu ada yang bertanya, Bagaimana dengan orang yang suka menggunakan baju dan sepatu sendal yang bagus? Kemudian Rasulullah menjawab, إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ Allah, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-Qibru, بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ Kesombongan itu adalah بَطَرُ الْحَقِّ Mendustakan kebenaran, وَغَمْتُ النَّاسِ Dan menganggap remeh orang lain. Adis Riwayat Muslim No. 91 Saudaraku sekalian, hati-hati dengan kesombongan. Sombong itu tidak hanya orang-orang yang dianggap punya kekuasaan, kekayaan, tapi yang miskin atau kita juga sangat berpeluang sombong, cirinya adalah khas sekali yaitu dia mendustakan kebenaran. Jadi, orang sombong merasa dirinya lah yang benar. Kebenaran itu adalah pikirannya, pendapatnya jadi yang lain, kalau tidak sesuai dia tidak terima. Maka orang-orang yang sombong itu berat sekali mendengar agama. Dia tidak menyukai agama orang sombong, karena dia sudah merasa dirinya benar. Tidak suka mendengar nama Allah, tidak suka mendengar Rasulullah, tidak suka tentang Al-Quran, itu kesombongan. Tidak suka tentang orang-orang soleh, para ulama, dia tidak suka. Karena dia sudah merasa dirinya lah yang benar. Nah, ini sudah. Kalau menyangkut, tidak menyukai agama, itu sudah betul-betul kesombongan akidah. Tapi ada juga orang yang percaya kepada Allah, dia sholat, dia belajar agama, tapi sombong. Di antara cirinya adalah, tidak mau diberikan masukan, tidak mau diberi saran, alergi terhadap kritik. Nah, ini sombong juga ini. Jadi, kalau kita diberikan masukan, kita tidak suka, karena kita merasa benar dengan pikiran sendiri, benar dengan pendapat sendiri, kalau ada memberikan masukan, tersinggung. Kalau ada yang memberikan kritik, saran, marah, bahkan membalas, menyakiti orang yang memberikan kritikan, ini gejala kita sombong. maka kita harus mengecek kesombongan kita itu, dengan merespon orang yang memberikan masukan. Kalau ada orang yang memberikan masukan kepada kita, dan kita jengkel, tidak suka, nah itu sudah gejala kita ini sombong. Kalau kita diberikan kritik, kemudian kita tersinggung, marah, bahkan membalas orang yang mengkritik itu, nah kita sudah memasuki wilayah, oh, ternyata kita sombong. Karena, sebetulnya kita selalu meminta kepada Allah petunjuk, ihdinas sirotol mustaqim, minimal 17 kali kita meminta. Dan Allah yang maham mendengar, mengabulkan, dengan menggerakkan hamba-hambanya, untuk memberikan koreksi, masukan, saran, input, pendapat, itu adalah terkabulnya doa. Tapi, kita malah marah, aneh. Kita yang minta, ketika diberi, kita yang marah, itulah sombong. Makanya kita harus cek, kita jangan memikirkan orang lain sombong atau tidak. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita ini adalah, saya sombong atau tidak. Nah, tesnya adalah, lihat, kalau ada yang mengoreksi, kita bahagia, atau jengkel. Kalau ada yang memberikan masukan, kita bersyukur, atau malah menolak dan marah. Kalau terjadi itu pada diri kita, berarti, kita ini sombong. Orang-orang sombong, ya kalau kita sombong, kita tidak akan bisa menghargai orang lain. Orang lain itu dianggap rendah saja. Padahal yang kita rendahkan, sangat boleh jadi, lebih mulia, dibanding kita di sisi Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.